Halo teman-teman ketemu lagi di channel Pinto Ajaib Oke kali ini aku akan berbagi sedikit pengalaman tentang action cam GoPro Hero 8 dan juga kegunaan filter tambahan yang dipasang di depan lensa GoPro Hero 8 Di samping action cam ini ada 4 macam filter dengan ukuran yang berbeda Jadi ini ada filter CPL ya teman-teman Kemudian ini ada filter ND8 Nah yang ini itu adalah ND16 Dan yang ini adalah ND32 Ini gunanya untuk apa sih? Jadi begini ya teman-teman Mungkin sedikit cerita Jadi untuk menghasilkan sebuah video itu Rumus yang dipakai itu adalah Kecepatan itu adalah 2 kali dari fps yang kita setting Jadi misalkan kita menggunakan fps 24 Otomatis shutter speed yang kita gunakan itu Idealnya adalah di angka seper 50 Nah karena GoPro ini adalah action cam dengan bukaan di satu angka ya Artinya misalkan di 28 lah Jadi dia bukan seperti DSLR yang bisa di adjust bukaannya Jadi 28 sampai 22 bukan seperti itu Jadi ini adalah bukaan 2,8 Nah dengan bukaan 2,8 itu otomatis ketika kita gunakan di outdoor Maka shutter speed yang kita pakai itu otomatis masih tinggi ya Jadi lebih dari seber 50 Nah itu makanya kita gunakan ND Supaya shutter speednya itu turun di shutter speed yang akan kita setting Seperti itu Jadi misalkan kita butuh seper 50 Nah langkah pertama itu adalah kita setting dulu ISO nya di ISO minimum dan ISO maksimum Setelah itu baru kita set shutter speednya di 50 Dengan menggunakan filter ND yang sesuai pada kondisi saat kita mengambil atau merekam gambar tersebut Seperti itulah garis besarnya teman-teman Sedangkan untuk CPL ini CPL ini lebih sering digunakan untuk mengurangi refleksi pantulan di kaca Seperti itu teman-teman Oke demikian sharing pengalaman dari saya tentang action cam GoPro dan penggunaan filter tambahan Semoga bermanfaat buat teman-teman Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Selamat menikmati